Hai teman-teman, welcome back into my channel and welcome to this video Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang dua produk dari Something Dolce Vita Yang Superstar Palette dan Face Palette Kedua produknya yang bakal gue review dan gak usah lama-lama Tapi gue ingetin, selalu jaga protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan Dan wajib pakai masker, lapis dua, sekarang kita akan mulai ke videonya Yang pertama Dolce Vita Face Palette ini cantik banget dan bagus banget dari Something Dan diulang lagi, jadi gue sekarang memang lagi cari semua Ya baik itu foundation, pokoknya makeup semua gue lagi nyari ya, lagi memperbaharui teman-teman So, ini adalah Face Palette pertama yang, oh enggak, Face Palette kedua yang gue review setelah Madam Jiang kemarin tonton ya Jadi ini ada karton boxnya dan isinya terdiri delapan warna Seperti ini teman-teman, ini cantik banget ya, kalau menurut pendapat gue Seperti ini, tuh lengkap ya, semuanya bronzer Harusnya sih, ini apa aja sih? Wait a minute Iya, kayaknya ada contour blush on highlight ya, ini terdiri dari blush contour highlighter Oh oke, jadi enggak ada bronzer Hmm, good for me, karena honestly gue enggak terlalu pakai bronzer gitu Ya, enggak terlalu gitu Sekarang langsung ke Dolce Vita Untuk Dolce Vita-nya, saat ini gue lagi hobi banget pakai foundation brush untuk penggunaan contour maupun bronzer Karena menurut pendapat gue, di wajah gue yang lumayan kering Tapi kadang-kadang gue suka nge-review produk-produk yang lebih bener-bener lembab banget Dan biasanya gue ngetes juga kalau enggak pakai powder gimana nih gitu kan hasilnya Nah itu selalu begitu, dan akhirnya gue nemuin sarannya Jadi gue ambil foundation brush atau real technique buffing brush ya, seperti ini Dan gue pakai warna yang dragon ya, teman-teman Terus gue tap secukupnya Terus gue buang excessnya, terus gue pakainya gini Jadi gue tap aja untuk penggunaan bronzer, contour, blush gitu Pakainya di tap aja pakai buffing brush ya Atau foundation brush khususnya yang real technique ini pas banget tuh di pipi Oke, terus untuk warna dragon ini parah sih, kalau menurut pendapat gue sangat amat pas banget warnanya ya Kalau gue jenis kulit, bukan jenis kulit, jenis warna kulit, kok jenis kulit Warna kulitnya itu gue masuknya ke fair ya, teman-teman Warnanya ini oke banget, walaupun namanya contour, dia enggak terlalu gelap Oke aja, warnanya itu pas banget, enggak terlalu madi Dan, apa ya, jadi bikin lebih natural aja gitu loh teman-teman untuk si contournya Nah, berikutnya gue mau pakai blushnya Untuk blushnya gue pakai dulu yang warna namanya twinkle Dan kita bakalan coba aja di bagian sini Nah, oke, untuk warna twinkle-nya ini walaupun dia muda banget ya Teman-teman Nih Dia sangat amat muda warnanya Tapi, tuh Warna blushnya ini keluar banget, bagus banget Terus, udah gitu kita Bakalan coba highlighternya Dan, gue mau coba warna yang ini yang Dorothy Ya, teman-teman Kayaknya gue pakai warna yang Dorothy Bener-bener kalian bisa lihat, karena kalau di viewfinder, honestly, gue enggak bisa lihat ya Dan, untuk pencahayaan di studio gue itu bener-bener pas banget Jadi, gue sengaja enggak bikin terlalu terang ya, teman-teman Karena, supaya kalian bisa lihat warna yang ada di real life Itu bisa dilihat di video gitu loh Jadi, gue enggak pakai terlalu tinggi cahayanya Terus, udah gitu Gue coba highlighternya Gue semprot aja Dan, kita bakalan lihat hasilnya gimana Lalu, gue semprot Jadi, highlighternya ini Dia bener-bener halus banget ya, teman-teman Tuh Halus Terus, walaupun udah disemprot Dia tipe highlighter yang soft gitu Tuh, kalian bisa lihat Walaupun lumayan kelihatan Tapi, enggak yang Lebay gitu loh Kalau menurut pendapat gue ya, teman-teman Untuk highlighternya Oke, kita bakalan lanjut ke ini Eyeshadow paletnya Karena, Anasmi, gue penasaran banget Ini namanya adalah Superstore Palette Dia ada 12 warna Terus, dalamnya seperti ini Kalian bisa lihat Jadi, packagingnya itu cardboard ya Ada kacanya, pastinya, teman-teman Oke, kita akan mulai di swatches Right? Kita mulai dari warna yang namanya hybrid Nanti kita lanjut ke yang Valerie Dan, di bawahnya lagi ada Clio, Clio, Clio Well, ini yang warna Wow 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 Powdery, teman-teman Ini warna yang Hybrid And then, Valerie Valerie Okay, Valerie Okay, Valerie Clio Nice Oke Oke, warna selanjutnya Miner Dari bawah ya Grace Oke, oke Ini yang Zero Wow, nice Uh, ya Hitamnya lumayan oke Walaupun dia Bukan jenis hitam yang Pitch black gitu loh Bener-bener hitam Tapi, ini hitam ke abu-abu Next Ini warna yang Ini human Terus, ini yang warna Colette Seperti ini Terakhir Warna Pretty 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 Selanjutnya Teman-teman Ini yang Flows Dia Ini Lebih ke Warna yang Putih Shimmer Ini warna yang Martha Dia Warnanya Broken White Ya, Martha ini Dan yang terakhir Nah, ini Slay Ya Oke Jadi, menurut pendapat gue Dari palet superstar Yang something Ini Dari ke-12 warnanya Khusus warna-warna Yang Pastel Seperti Martha Slay Preppy Terus Apa lagi Ya, itu aja ya Jadi, tiga warna Itu lumayan Powdery Dan lumayan Keluar Warnanya Atau Pigmented Tapi, nggak terlalu Yang bener-bener Pigmented Terus, warna-warna Nyatanya Ya, teman-teman Seperti Warna Valerie Human Clio Minor Gitu Itu lumayan Pigmented Ya, teman-teman Terus, yang Shimmer Floss Grace Hybrid Juga Oke banget Ya, ini Ketiga warnanya Itu bagus-bagus Ya, teman-teman Ini bagus Banget Kalau merupakan Pendapat gue Ya, jadi Dia jago Di warna-warna Shimmer Dan Honestly Kalau boleh gue bilang Palet Yang Murah Dari Ini pun Juga Jago Kalau di Shimmer Sama Bagus Gitu Dan khususnya Warna yang Zero Atau warna Hitam Ini Kalau menurut Pendapat gue Dia Kurang Black Gitu Bukan yang Pitch Black Karena Honestly Teman-teman Gue udah pernah Nyoba Atau Gue udah pernah Punya Warna Eyeshadow Yang bener-bener Peach Black Gitu ya Teman-teman Dan itu Paletnya Murah Banget Dan Kalau gak Salah Meraknya Itu dari Javra Itu Bagus Banget Parah Bagus Banget Javra Itu yang Kalau gak Salah Isi Tiga Itu Ada yang Warna Hitam Itu Bagus Banget Parah Gila Kalau Menurut Pendapat gue Javra Itu Emang Gak Murahan Harganya Harganya Itu Rangenya Sedeng Aja Tapi Kualitas Eyeshadownya Yang itu Yang ada Warna Hitam Itu Parah Terhitam Gue Bandingin Dengan Semua Eyeshadow Yang gue Punya Bahkan Sampai Urban Decay Yang mahal 2 jutaan Aja Kalah Mac Kalah Semua Kalah Terus Sudah Gitu Kita Langsung Aja Teman-teman Mulai Dari Face Palet Yang Terdiri Dari Kurang Lebih 16 Ya Anggap Aja Ini 16 Satu Contour Dan Satu Highlighter Khusus Untuk Blastnya Ini Oke Banget Pigmented Banget Tadi Gue Pakai Yang Warna Twinkle Langsung Keluar Terus Terus Untuk Warna Leads Leads Lebih Ke Gue Kalo Pengen Pake Blast Tapi Tampilannya Yang Bener-bener Natural Buat Kita Yang Punya Kulit Kering Biar Nggak Usah Nyomot Lagi Highlighter Karena Dia Udah Ada Glitter Untuk Yang Warna Leads Terus Udah Gitu Yang Warna Cleopatra Tadi Gue Emang Penasaran Aja Pengen Pake Gitu Jadi Gue Langsung Pakein Cuma Satu Kali Tap Aja Brush Gitu Terus Langsung Gue Baurkan Di pipi Bagian Atas Sini Kalian Bisa Lihat Terus Udah Gitu Khusus Untuk Highlighternya Yang Warnanya Namanya Dorothy Kalo Menurut Pendapat Gue Biasa Aja Ya Temen Temen Dan Kalo Untuk Conturnya Yang Namanya Dragon Pas Banget Untuk Di kulit Gue Yang Lebih Ke Light Fair Kalo Kulit Gue Ternyata Baru Gue Sadari Setelah Gue Check Warna Foundation Dan Gue Pake Yang Untuk Kulit Kuning Langsar Itu Masih Lebih Gelap Gitu Atau Gelapan Di Kulit Gue Jadi Akhirnya Gue Baru Menyadari Ternyata Warna Kulit Gue Light Fair Atau Terang Terus Untuk Khusus Face Palette Kalo Boleh Gue Nilai Dia Nilainya 7 Karena Nggak Semua Di Palette Ini Menurut Pendapat Gue Oke Khususnya Untuk Highlighternya Gue Bisa Dapetin Harga Lebih Murah Itu Lumayan Terjangkau Tapi Untuk Khusus Yang Dibikin Palette Kayak Gini Jadi Kita Harus Merogoh Kocek Yang Lumayan Gede 149 Ribu Dibanding Dengan Yang Memang Cuma Satuan Kita Beli Satu Aja Bisa Milih Nilainya 7 Dan Next Untuk Superstar Palette Teman Teman Yang Ini Walaupun Warnanya Oke Menurut Penapat Gue Oke Karena Untuk Variasi Pilih Warnanya Cuma Sedikit Dan Semuanya Gelap Gitu Kalo Untuk Dipake Natural Masih Bisa Pake Oke Ya Teman Dia Range Warnanya Lengkap Menurut Penapat Gue Gitu Walaupun Tadi Warnanya Cuma Gelap Doang Tapi Ini Lengkap Dia Sudah Ada Warna Putih Walaupun Warna Putih Shimmer Sudah Warna Hitam Terus Walaupun Warna Hitam Yang Gak Terlalu Yang Pitch Black Yang Black 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 Gitu Terus Sudah Gitu Dia Ada Warna Coklat Muda Udah Ada Warna Transisi Coklat Muda Coklat Tua Udah Ada Warna Martha Juga Yang Cantik Banget Warna Slay Pokoknya Ini Kalau Menurut pendapat Gue Walaupun Kita Cuma Bisa Warnanya Itu Itu Aja Gitu Ya Pilihan Warnanya Either Warm Ke Orange Atau Warm Ke Merah Ya Terus Sudah Gitu Langsung Ke Warna Ijo Gitu Tapi Dia Masih Bisa Bikin Warna Neutral Dengan Formulasi Keseluruhan Dari Palette Ini So So Aja Teman Teman Untuk Superstar Palette Ini Jadi Gak Bikin Shock Banget Karena Tadi Honestly Untuk Warna Yang Hybrid Atau Warna Ijo Itu Teman Teman Itu Dia Agak Membingungkan Jadi Pada Saat Pertama Kali Gue Pake Dia Menggunakan Jari Karena I Believe Kalau Misalkan Dia Tidak Working Menggunakan Braces Maka Gue Pake Jari Itu Biasanya Bekerja Dengan Baik Tapi Ternyata Pada Saya Pake Jari Itu Kurang Baik Gitu Kan Nah Makanya Gue Langsung Pake Brush Aja Nah Pas Pada Pas Pake Brush Kering Gak Dibasahin Itu Oke Gitu Kan Nah Udah Gitu Gue Bikin Mata Yang Sebelah Kiri Nah Pada Saat Gak Nempel Sama Sekali Apa Gitu Loh Apa Yang Terjadi Sama Si Warna Hybrid Ini Akhirnya Gue Tambahin Pake Jari Baru Lumayan Nempel Oke Tapi Gue Gak Puas Gitu Dengan Hasil Dari Warna Hybrid Saat Dia Gue Swatches Ya Ini Dengan Saat Dia Gue Pake Di Mata Karena Kan Ini Eyeshadow Bukan Hand Shadow Seperti Yang Selalu Gue Bilang Ya Teman Teman Akhirnya Gue Semprot Baru Warnanya Lumayan Keluar Dan Itu Dia Gue Tambahin Pake Warna Yang Flows Warna Putih Banget Jreng Dan Warna Flows Ini Bagusnya Pake Banget Teman Teman Ya Even Dia Warnanya Putih Tapi Dia Bisa Ngasih Gradasi Seperti Kalian Lihat Di Mata Gue Ini Bagian Center Doang Pake Warna Flows Terus Bagian Inner Corner Teardrop Area Itu Bagus Banget Dan Gue Tambahin Ya Sebagai Highlighter Gue Mana Brush Highlighter Come Here Oke Sebagai Highlighter Gue Gila Bagus Banget Nih Jadi Gue Pakainya Itu Sangat Amat Sedikit Ya Karena Dia Warnanya Putih Dan Gue Cuma Ngasih Top Coat Doang Tuh Di Highlighter Gue Kalau Kebanyakan Takutnya Lebay Warnanya Jadinya Ini Bagus Banget Warna Flows Teman Teman Nah Oke Untuk Superstar Paletnya Gue Bisa Kasih Dia Kurang Lebih Nilainya 7 Juga Karena Sama Seperti Face Paletnya Nggak Semua Produk Di Dalam Paletnya Itu Bagus Jadi Akhirnya Nilainya Juga Semuanya Bisa Outstanding Gitu Atau Bisa Gue Kasih Nilai 9 Jadi Ya Kalau Menurut Pendapat Gue Cukup Aja Dengan Nilai 7 Oke Dan Kalau Misalkan Kalian Tanya Apakah Superstar Palet Ini Rekomendasi Atau Tidak Menurut Pendapat Gue Rekomendasi Teman Teman Karena Kalau Dihitung Harga Dari Yang Gue Beli 149 Untuk Dua Duanya Nanti Gue Bakalan Coba Tulis Link Di Description Box Atau Di Comment Untuk Kalian Tau Dimana Gue Belinya Gitu Supaya Seperti Kalian Penasaran Dan Pengen Beli Di Tempat Yang Gue Beli Gitu Ya 149 Oke Oke Aja Teman Teman Jadi Kalau Dibagi Gitu Semua Ini Kurang Lebih Kan Masing Masing Palet Untuk Face Palet Ada 8 Untuk Eyeshadow Ada 12 Harganya Lebih Murah Memang Cuma Untuk Sekelas Palet Dibanding Dengan Palet Palet Lain Yang Gue Review Dan Harganya Sangat Sangat Terjangkau Harganya Cuma Belasan Ribu Dibanding Sama Ini Belasan Ribu Itu Gue Bisa Dapetin Sembilan Warna Untuk Color Wise Ini Pasti Lebih Menang Karena Harganya Lebih Oke Gitu Ya Kalau Untuk Pigmentasi Ini Juga Lebih Oke Jadi Intinya Kalau Dibandingin Sama Harga Yang Bener Bener Sangat Murah Itu Cuma 12 11 16 Lebih Menang Yang Itu Harganya Yang Gila Itu Tapi Ya Untuk Medium High Ini Oke Teman Teman Jadi Kalau Untuk Perbandingan Harga Yang Murah Banget Itu Lebih Di Kelas Yang Memang Rangenya Medium To Low Aja Tapi Kalau Untuk Superstar Pellet Ini Medium To High Teman Teman Ini Rekomendasi Pasti Rekomendasi Video Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye